Cuman disini SKB 3 Menteri ini Dia kebablasan Dia kebablasan, mestinya kalau Akan Apanya begitu ya, cara melihatnya itu Ya jadi gini Kalau dalam konsep hak asasi manusia itu Di ranah hak sipil politik Itu kan negara diminta Mengurangi intervensi, jadi posisi negara itu adalah Melakukan sekulerisme Memisahkan agama dan negara Berarti kita harus ganti Pancasila Kembali lagi dalam BCL Bang Charles Law Talk show paling populer Menurut saya Di channel linklanggam.id BCL semua Kita akan diskusi Tema yang cukup hot Jadi disini bicara yang hot-hot aja Pak Bang Yaitu SKB 3 Menteri Nah ini Menarik sekali Kebetulan langgam.id itu kan markasnya Di Sumatera Barat SKB 3 Menteri ini harus kita akui Lahir dan muncul Akibat beberapa Salah satu Kasus yang kemarin terjadi Di Kota Padang Katanya ada pemaksaan Terhadap Bukan katanya ya Terdapat pemaksaan Penggunaan busana muslim Salah satu Sisualan muslim Tapi itu sudah Selesai Persoalan sudah selesai Bahwa kemudian yang bersangkutan Sudah diperbolehkan untuk Tidak menggunakan Pemaksaan muslim Di sekolahnya Dan itu juga memicu Secara keseluruhan Di Provinsi Sumatera Barat Untuk dilakukan evaluasi Nah Yang Lebih dasyat lagi Kenapa dasyat? Keluar keputusan bersama Jadi bukan SKB sebenarnya Namanya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Menteri Dalam Negeri Menteri Agama Republik Indonesia Ini menjadi menarik nih Pak Para Becel semua Kok Apa ya Segitunya masalah ini Semudian Muncul ya Keputusan bersama Tiga Menteri sekaligus Saya akan bahas Masalah ini dengan Dosen Hukum Tata Negara Aktifis HAM Pakar Pemilu Pakar Pemilu Ini beliau ini sangat Komplit sekali Tapi Jangan kaget juga Karena memang Meskipun Beliau Pakar Pemilu Tapi lebih Disertasinya waktu itu Terkait juga dengan Hak Asasi Manusia Pak Pilih Tapi hari ini saya mau Menodong beliau Duet Diskusi Tentang Keputusan ini Kita pakai aja lah SKB Tiga Menteri ya Tapi Sowat gitu ya Sowat Keputusan bersama Tiga Menteri Sowat Bung Kairul Pahmi Selamat Selamat Sini selamat sehat Namanya Yalah Selamat sehat Kita buka ini ya Biar kelihatan Apa namanya Mimik kita Bahwa kita itu Lagi bahagia Bung Kairul Pahmi ini Ini kolega saya Teman saya Ya Saya bangga sekali Kenal sama beliau Karena beliau sangat terkenal Hari ini ya Kata Bu Yahamka Jika kau ingin Terkenal ya Bertemalah dengan orang terkenal Maka kau akan ikut terkenal Bung Kairul Pahmi Ini kan Kita gak bicara sumbar ya Tapi bicara secara Politik hukumnya Sekarang kita Backgroundnya hukum tata negara Satu saya tanya dulu Kira-kira keputusan bersama Tiga Menteri ini Dalam Kasana peraturan perundang-undangan Seperti apa sih posisinya Pertama dari bentuk ya Bentuk Kalau dari segi bentuk SKB itu kan tidak dikenal Sebetulnya Dalam Dalam Peraturan Sistem peraturan perundangan kita Jadi ini bentuk yang memang Tidak ada Dan secara hukum Secara ilmu perundangannya Tidak ada Tidak dikenal Ya tapi dia memang Dalam prakteknya Muncul begitu Dan ini kan bukan kali pertama Ya Ada SKB Menteri Dan sebetulnya hari ini Kalaupun kita lihat Beberapa Apa Keputusan-keputusan bersama itu kan Ingin dievaluasi Oke Ingin dievaluasi Kemudian diperjelas bentuk hukumnya Oke Kalau memang dia itu Mesti naik ke bentuk peraturan Yang lebih tinggi Misalkan peraturan pemerintah Misalkan Ditarik ke peraturan pemerintah Mestinya Sekarang itu Dengan sudah Adanya upaya Pemerintah Untuk Mendisiplinkan Bentuk-bentuk hukum itu Mestinya tidak ada lagi Yang namanya Peraturan-peraturan bersama Atau peraturan bersama itu Ya sudah Kalau memang perlu Bikin aja peraturan pemerintahnya Ya Kenapa demikian Karena Pasti Setidaknya peraturan presiden lah ya Ya Paling tidak Kalau jelas bentuk itu kan Mekanisme pembentukan juga jelas Tentu juga isinya Itu juga Menurut proses pembahasan Memang Mempertimbangkan berbagai aspek Yang memang Layak diadopsi dalam Sebuah peraturan Dari segi materi muatan pun Kan sebenarnya bermasalah Ini Keputusan bersama itu Apakah Lerkeling ya Atau Basic Ini kan juga Mempertanyakan juga kita ya Ini kan judulnya keputusan Tapi isinya kan Isinya sebenarnya Mengatur ya Mengatur pemerintah Karena adresatnya itu kan Umum Umum ya Ya berlegu semua kan Ya ya Ini juga sebenarnya Catatan kita Catatan Saya juga Apa ya Memberi kecatatan Praktik di jaman Pak Jokowi ini ya Terakhir kemarin Ada juga tuh yang Heboh juga SKB pembubaran EPI ya Oh iya Pembekuan EPI itu kok Saya berkira itu Berapa menteri itu Enggak sih Kalau saya sih Ya Itu SKB Beberapa menteri Dan pejabat setingkat menteri Karena ada BNPT Dan segala macam itu Ya 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 Nah ini menarik juga Nah ini penting ya Jadi kita Kalangan hukum tata negara Juga udah lama sih Pempertanyakan Karena Kalau lah memang Ini lintas kementerian Kenapa tidak Bikin peraturan presiden Iya Atau kepres ya Kebetulan presiden Karena saya ingat ya Ini bukan membandingkan Julu aja Bikin sekolah Pake Impress Impress Bikin SD ya Sekolah saya di kampung Presiden yang beritahkan bikin Yang membangun apa Pasar Iya Impress juga kan Iya 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 Sekarang Untuk ngatur yang beginian Ini presiden Gak berani bikin Impress atau Kepress Atau memang Barangkali ini pilihannya Ini kan lebih cepat Lebih cepat Saya mau bertanya Kalau memanglah begitu Kenapa gak presiden yang Ngambil alih bikin Perpres Kayak Kepress gitu Tentang ini gitu Iya karena Sekarang lagi gitu ya Kalau presiden Tentu pembahasannya Akan panjang Pasti Akan prosesnya Butuh waktu Dan segala macam Tapi ini Dengan keputusan bersama saja Cukup bicara aja Tiga menteri ini Dibikin keputusan bersama Isinya Mereka sepakati Lalu kemudian Dilahirkan Dalam waktu yang Tidak terlalu lama Tapi menarik nih Praktiknya kan biasanya Pak Bami udah pernah ngalami ya Ikut mendamping mungkin Bikin peraturan menteri kok Sepertinya sulit ya Karena ego sektoral ya Tapi tiba-tiba yang begini Cepat ya Bopak Ini jatuh tapi kan Bahasa begini Hanya dimengerti oleh Temen-temen yang biasa Berkecipung Satu peraturan menteri aja ya Peraturan menteri agama Biasanya kan itu ya Antar menteri itu muncul ego ya Tapi tiba-tiba yang begini Kopak gitu ya Nah ini juga catat terpetik Oke Isinya nih Menurut Bung Kairul Fahmi Beliau ini dulu pernah di Apa ya Perimpunan Bantuan Hukum Indonesia Aktif juga di Setara ya Nah Pusako juga Gimana nih secara materi mutan Kalau saya ketika pertama kali membaca SKB 3 Menteri ini Saya punya beberapa catatan ya terkait dengan substansi Ya Pertama Secara substansi ada 5 hal yang diatur Ya Tapi kalau ingin melihat substansi tentu kita lihat Apa sebenarnya yang diinginkan oleh aturan ini Ya Membaca apa yang dimuat disini Pertama kali yang perlu kita lihat adalah Pancasila Pancasila itu kan sumber dari segala sumber Hukum Ya Dia adalah ideologi Pandangan hidup bangsa Indonesia Sila pertamanya kan ketuhanan Yang Maha Esa Oke Bahwa negara ini adalah negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa Artinya nilai-nilai agama Kehidupan agama Agama itu diakui Dan dilindungi oleh Negara Jadi Agama Sila ketuhanan Yang Maha Esa itu menghendaki bahwa Negara ini juga mesti dijalankan Berdasarkan kepada nilai-nilai agama Nilai-nilai ketuhanan Oke Karena itu dasar negara pertama itu itu Oke Jadi Indonesia dan Pancasila itu Tidak menghendaki sebetulnya adanya Pemisahan antara negara dan agama Agama di jalan Negara dijalankan Nilai-nilai agama juga dijalankan Negara dijalankan merasakan nilai-nilai agama yang dianud oleh Warga negara Kan begitu Maksud Pancasila itu Tidak ada pemisahan Oke Sementara Yang kita lihat dari substansi peraturan Keputusan Bersama ini Nilai yang dikandung di dalamnya Tidak disebutkan disini ya Tapi kalau kita baca isinya itu Adalah pemisahan antara Agenda negara Ada pemisahan Ada pemisahan Antara Antara negara dengan nilai-nilai agama Oke Apa yang dipisahkan Negara punya tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan Nah pelaksanaan pendidikan Apa tanggung jawab itu dilaksanakan dengan Menyelenggarakan pendidikan oleh instansi-instansi pendidikan yang berada di bawah pemerintah Baik di tingkat dasar, menengah maupun tinggi Sebetulnya kalau merujuk kepada sila Pancasila Mestinya pendidikan itu Itu kan harusnya dilaksanakan dalam konteks bagaimana nilai-nilai agama itu bisa ditanamkan Apalagi nih Pancarles Kaitan tujuan pendidikan itu apa? Kan untuk Iman takwa Membangun peserta pendidik yang bertakwa Ya Ada iman takwa dan imu pengetahuan dan teknologi Ya Itu masih ada Itu Jadi Sebetulnya tujuan pendidik Pancasila sila pertama Kemudian tujuan pendidikan dalam unang pendidikan nasional Jelas kok Arah pendidikan kita itu membangun manusia Indonesia Yang bertakwa kepada Tuhan yang maesah Oke Kalau itu tujuannya Maka tidak boleh ada pemisahan antara agenda negara itu dengan agama Agenda negara yang saya maksud adalah pendidikan Jadi pendidikan tidak boleh dipisahkan dari agama Dan kesan pertama yang saya takap disini SKB ini justru arahnya itu atau nilai yang dikandungnya itu Memisahkan antara kewajiban negara dalam menilakan pendidikan Dengan nilai-nilai agama Oke Saya berarti di situ Lalu kan ada yang mengatakan begini Negara terlalu jauh ikut campur dalam urusan private Terutama dalam mahal Pilihan atas seragam sekolah gitu misalnya Masa yang begitu-begitu diatur oleh negara Dalam konteks hari ini misalnya pemerintah daerah misalnya Oh harus begini-begitu Pakaian itu harus begini-begitu Apakah benar begitu gitu loh Apakah memang tidak boleh Kemudian negara dalam hal ini melalui pemerintah daerah Jadi kita harus Jangan dipisahkan juga dong Negara itu ya pemerintah pusat, pemerintah daerah kan Ya satu kesatuan Apakah tidak boleh pemerintah daerah Kemudian kan disitu dikatakan ya Pemerintah daerah dilarang Sekolah dilarang Apakah tidak boleh kemudian Pemerintah daerah Dalam tanda petik ya bahasa yang menolak itu Mengintervensi Makanya seragam seperti apa yang kemudian digunakan oleh siswa di sekolah Itu kan disitu Ya kalau tidak diintervensi oleh pemerintah daerah Tidak diintervensi oleh siapa lagi yang bisa menintervensi Apa tidak akan diatur sekolahnya seperti apa Kan masih diatur Jadi jangan saya melihat bahwa Itu bukan hanya soal teknis Jadi menentukan seragamnya begini Itu bukan soal teknis Ada aspek lain Ada aspek lain Ada nilai yang dibawa disitu Oke Bukan sekedar Ada semangatnya Ada soal teknis Jadi bukan sekedar untuk mengindarkan dari demam berdarah Bukan Bukan sekedar Apakah baju putih Ya saya juga agak ketawa juga tuh Mengindarkan demam berdarah katanya Buktinya kemarin demam berdarah tinggi juga kan gitu Ya jadi Kalau saya melihat ya Adakah kelemahan misalkan dari misalkan seragam-seragam Apa berbasis agama Yang tidak boleh itu adalah Yang tidak boleh ya Seragam memakai jilbab Memakai baju kurung yang seluruh menutup aurat Dalam pandangan umat Islam Itu dipaksakan untuk yang bukan Islam Itu memang tidak boleh Di ajaran agama Islam pun itu diatur Tidak boleh memaksakan itu Cuman disini SKB 3 Menteri ini Dia kebablasan Dia kebablasan Mestinya kalau akan Menghentikan praktek yang dinilai diskriminatif misalkan Ada warga yang non-muslim Dipaksa misalkan memakai jilbab Kalau untuk menghentikan Kalau itu dianggap sebagai diskriminasi Dan akan disuruh dihentikan Cukup membatasi saja Bahwa Tidak boleh ada pemaksaan Dan itu kan sebenarnya sudah ada juga ketentuan seperti itu Ah iya Cukup sampai disitu sebenarnya peran pemerintah Tidak mesti Harus bawa seperti di SKB 3 Menteri ini Dilepaskan semuanya Itu hak setiap peserta didik Nah itu dia Hak setiap peserta didik Kadang-kadang juga membawa ke Oh ini kan terlalu private persoalannya Negara terlalu jauh mencampuri Usang private Apa yang begitu? Coba Kalau itu pertanyaannya Membaliknya adalah Lalu siapa yang akan mendidik moral Anak-anak bangsa kita Kalau bukan sekolah Kalau saya sih begini menjawabnya Masalahnya sih yang Tidak diatur oleh negara gitu Merompok aja diatur caranya gitu Semuanya diatur Bahkan Di tempat saya itu ada perda Untuk buah air besar aja diatur kita Di mana tempat itu Tidak boleh di Bantang air atau sungai ya Itu kejadian itu Atau kan private Dan bahkan itu Pol PP pun kerepotan itu Untuk mendekat ke perda itu Begitu ada orang yang Di sungai itu kan Mau ditangkap salah Iya itu Jadi Sebenarnya kan Kalau kita lihat Saya termasuk orang yang Tidak berpaham Saya tidak termasuk orang yang berpaham Bahwa ada batas private Yang tidak bisa diintervensi negara Itu saya pikir Seperti KDRT dulu Yang dianggap private Itu kan kemudian juga Diintervensi oleh negara Nah termasuk juga Tapi Apanya begitu ya Cara melihatnya itu Ya jadi gini Kalau dalam konsep Hak asasi manusia itu Di ranah Hak sipil politik Itu kan negara Diminta mengurang intervensi Jadi posisi negara itu Adalah lebih Dia Positive rights ya Negative rights Jadi negara itu Mesti Mengurang intervensi Nah cuma gini Itu kan standar Umum yang Dilakukan Tetapi Ketika Nilai-nilai HAM itu Dilaksanakan dalam semua negara Tentu dia sesuai dengan Nilai dasar negara itu Apa namanya Universalisme Iya Partikularisme itu Ya Tetap diakui juga ya Tetap diakui Jadi Tidak bisa juga kita katakan Oh ini batas private Ini pribadi-pribadi Tidak bisa Kita kembali Ini ke pendidikan Apa tujuan pendidikan Nah itu yang saya mau tanya Pak Pami Kira-kira dimensi apa sih Sebenarnya yang bisa kita lihat Dalam konteks seragam itu Karena juga Saya juga Kita juga PNS ini Disuruh pakai seragam korpri Apa urgennya gitu ya Upacara Terusuruh pakai Paju korpri Apa gara-gara itu Kemudian kita tidak nasionalis Kan gak juga gitu Nah saya memandangnya kok Misalnya seperti itu ya Artinya seragam boleh saja Diatur Tinggal standar seragamnya Mungkin yang Tadi yang Ya kalau memang Mayoritas muslim Berarti Pak Pami Mengatakan ya Why not gitu Sepanjang dia tidak Menyaksikan Begitu juga yang Mayoritas Di tempat lainnya Kita kan Lagi-lagi Kita ingin mengatakan Ini bukan hanya Bicara muslim saja Tapi Sampai saudara-saudara kita Di tempat lain Juga di Papua Dan selama macam Itu kan juga Ingin juga sebenarnya Menggunakan atribut-atribut itu Ya jadi Ada Sekarang itu Yang saya lihat itu Adalah ada kecenderungan Kebijakan-kebijakan Seperti ini Tidak memisahkan Antara Kepentingan negara Dengan agama Ini yang salah Sementara pendidikan itu Membutuhkan Peranata agama Di situ Peranata sosial juga Untuk turut serta Kalau sekarang agama Mau dikeluarkan Ini kan Dalam terbetik Kan dikeluarkan nih Nilai-nilai agama Dalam konteks Mengatur seragam ini Ya akhirnya apa Apa Nanti pemerintah Akan berharap Peranata agama ini Turut serta Apa Nggak akan jadi masalah Nanti muncul Masalah moral Masyarakat Sekala macam Lalu Nggak akan ngadu ke agama Ya 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 Apakah di situ Akan masih akan bicara Tentang Padahal pemerintah kan juga Membuat forum-forumnya Yang menampung Para tokoh agama Untuk bicara bagaimana Agar negara ini baik Pendekatannya tidak hanya Ini satu Pak Jarles Pak Jarles Ini misalkan di Apa Di Pertimbangannya ini Soal Memperkuat Moderasi beragama Kemudian toleransi Jadi gini Moderasi beragama itu Bukan membuat Semuanya lepas Tidak Artinya semuanya bebas Ini dipisahkan Tidak itu Moderasi beragama ini kan Sikap Untuk bisa menerima Ya Kalau bisa Setiap warga negara ini Dia paham betul Dengan nilai agamanya Masing-masing Yang Islam paham dengan agamanya Yang Kristen paham dengan agamanya Yang Hindu juga begitu Sampai Buddha Paham baik dia dengan agamanya Oke Lalu kemudian dia bersikap Oke Menghormati Oh udah Oh ini teman-teman yang Kristen ya Oh ini silahkan Oh ini Islam ya Oh silahkan Oh ini Hindu ya Silahkan Begitu Yang sikap Bukan berarti bahwa Meninggalkan nilai agama Moderasi beragama Bukan meninggalkan nilai Bukan meninggalkan nilai agama Tapi bagaimana Orang yang beragama ini Membangun pemahaman beragama Yang moderat Moderat dalam arti bahwa Dia tidak meluluk Bahwa mengatakan bahwa Ini nilai agama saya Itu bukan agama saya Sehingga itu salah Dan saya harus melawannya Tetapi adalah sebaliknya Ini nilai agama saya Itu nilai agama Sorak-sorak sebangsa yang lain Bisa Kristen Hindu Buddha Dan saya wajib menghormatinya Itu yang moderat dalam beragama Begitu ada yang tidak menghormati Itu yang ditindak Itu yang ditindak Oke 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 Jadi bukan Bukan menghilangkan Ataupun Menggeser peran Menisbihkan Iya nilai agama itu Dalam konteks kehidupan Bernegara Apalagi pendidikan Saya mau teori dikit nih Pak Abami Kan ini kan Ada sekularisme ya Ya Apa iya negara ini bisa Apa iya negara ini bisa dipisah Dari negara Itu kan yang dilakukan dulu Pada saat Yang merevolusi di Eropa itu ya Ya kalau mau Melakukan sekularisme Memisahkan agama dan negara Berarti kita harus ganti Pancasila Oh oke Sementara Pancasila tidak kesana Pancasila itu Tidak sekularisme Tapi Pancasila itu adalah Bagaimana mempertemukan Bagaimana negara hidup Dengan nilai-nilai agama Warga negaranya Pancasila itu tidak sekular Tapi kan Pancasila ini Karena dia yang moderat Kan sekali dibawa ke kiri Sekali dibawa ke kanan Karena moderatnya itu Dan sekarang saya lihat Ya kalau seperti ini Arahnya Kan sedang dibawa Dia agak lebih ke Kiri sedikit Agak Apa namanya Agak liberal dia Dan tentu harus Kita kan Tidak bisa Emosional ya Kesan saya yang kedua Ini soal SKB ini Bancarles Ini agak emosional Mungkin kemarin itu viral Ribut ya Mungkin Kasus yang terjadi SMK2 itu Saya kira untuk level Sebuah kebijakan Setingkat menteri Ini gak boleh Emosional Mesti dikaji Apalagi yang diterapkan Kemarin itu kan Bukan sesuatu yang baru Itu sudah lama Dan itu bukan hanya disumbar Ya betul Kalaupun ada kelemahan Silahkan dievaluasi Gak apa-apa Dan itu kan Dewan Adat Melayu Salah satu ini Kalau gak salah saya baca Itu juga Boleh Saya pun termasuk Ya kalau memang ada Apa Kewajiban Memakai jilbab itu Untuk non muslim Misalkan Saya juga gak setuju Ya betul Karena itu bukan Kecuali kalau mereka Secara sukarela Misalkan Adik-adik siswa itu Ya sukarela Ingin Ya gak masalah Tapi kalau dipaksa Gak boleh Karena itu bertentangan Gak boleh negara Bersikap disignatif Nah baru disitu Ada ruang Ada satu lagi Kita ingat UUD 45 kita itu Konstitusi kita itu Yang berlaku sekarang itu Itu diberlakukan Berdasarkan Dekret presiden 5 judi Ya Nah salah satu Ada catatan itu Iya ada catatan Di dekret itu Memperhatikan piagam Memperhatikan piagam Jakarta Ingat itu Jadi harusnya Setingkat menteri Kebijakannya harus sampai Mengkaji kesana Nilainya apa Nah bisa hanya sekedar melihat Ini problem seragam Langsung bilang Malang Ini gak boleh Ini bukan sekedar problem seragam Tapi ada soal nilai Yang ingin dikembangkan Ada nilai Yang akan dijaga Ada nilai yang ingin dibangun Di dalam pros pendidikan itu Soal Mungkin akan ada juga kritik Apa memang Orang berjibab itu Lalu Langsung bermoral baik Ya belum tentu juga Tapi ini kan satu bahagia Bagian Bagian moral itu Sama kan Apa iya orang sekolah itu Langsung bekerja Iya Apa iya orang sekolah itu Kemudian tamat jadi Baik gitu Iya Banyak juga jadi koruptor Ya paling tidak ya Dengan diajarkan kayak gini Ya sama lah kayak apa Apa iya semua orang pendidikan Pintar semua Tidak juga Tidak betul Ada proses Ada juga Tidak sekolah Pintar juga Jadi butuh proses Untuk membangun Moral bangsa Oke Salah satunya Tentu jalur pendidikan Salah satunya lagi Di proses pendidikan itu adalah Bagaimana menanamkan Nilai-nilai agama Ke setiap peserta didik Supaya nanti Mereka itu Memang betul-betul Jadi warga negara Yang bertakwa Tahu dengan Tuhannya Tahu dengan negaranya Tahu dengan warga sekelilingnya Itu yang Akan dibangun dalam Proses pendidikan Oke Jangan kemudian sekarang Ini mengkhianati juga loh Sebenarnya Kalau saya Biar ya Di dalam salah satu Mata pelajaran wajib itu Ada agama padahal Iya benar Iya Agama Pancasila Agama Sama keluarga negara Itu yang wajib itu Iya Kalau gitu Kalau ini dibaca dalam konteks pendidikan agama Sebenarnya semakin jauh ini Betul Nah ini Pak Charles Kalau konteks pendidikan agama Pertanyaannya adalah Apakah nanti Misalkan Ya Guru Ini kan dilarang disini Ya Dilarang Pemerintah daerah dan sekolah Memberikan kebuasan kepada Peserta didik Pendidik Tenaga pendidikan Untuk memilih Menggunakan pakaian seragam Tidak boleh ada arahan-arahan Iya kan Kalau seandainya nanti Guru-gurunya nyuruh Eh besok kalian Kena pelajaran agama Yang Islam pake ini ya Berarti dilarang Biar Tidak bisa Jadi Ini saya kira Beberapa aspek Yang substansinya Itu melampaui Sebetulnya Apa yang harusnya diatur Kalau akan diatur juga Saya kira batasnya tadi itu Nah lalu gini Kan sebagian besar katanya kan Itu lahir dari Kearifan lokal Ini bisa dikaitkan gak Bahwa Memang kemudian Kearifan lokal itu kan Di Indonesia ya Kan tidak bisa terlepas juga ya Kayak Bali dengan Indunya Kemudian NTT Lalu Papua Kemudian juga beberapa daerah lain Jadi kita jangan hanya memandang Persoalan mayoritas Islam saja Tapi kan ini kan Apa iya kemudian Khusus Indonesia ya Saya melihat karifan lokal itu memang sulit Kita bedakan Pisahkan dari agama Termasuk juga agama-agama yang Belum diakui oleh negara itu kan Juga ada Seperti di Kalimantan itu ya Kaharingan Begitu mereka memperkenalkan Busana dalam tanda petik ya Yang sesuai dengan adat Tentu kan akan terkait juga Dengan busana yang kemudian Sesuai dengan agamanya kan Begitu Nah Peraturan-peraturan daerah misalnya Kalau itu mau di evaluasi Kalau memang ada begitu kan Ada juga salah satu materi muatan itu kan Menampung kondisi lokal Dan kondisi khusus daerah Itu masuk gak? Ya Kalau Itu bahagian dari apa yang disebut Dengan muatan lokal Tentu dia akan masuk Karena bagaimanapun Itu kan Bisa jadi tujuan dibalik Itu kan menjaga budaya Menjaga eksistensi budaya Itu silahkan Yang penting Bagi saya yang penting Ukuran yang tadi itu Peran negara sampai di mana Oke Ya Gak bisa juga negara itu melepas Gak bisa melepas sepenuhnya Oh ini urusan privat Bahkan ada yang negara itu Mesti mengintervensi dengan cara Ayo Harus dipasilitasi Supaya tetap terjaga Sama kayak kita pakai masker kan Iya Beripat nih Iya Paksa-paksa kita Karena kita mudah hukumnya baik Ya kita pakai Kita patuh Karena ini alasan kesehatan juga Tapi kalau tukar dengan cadar Kira-kira boleh gak Sekarang karena Karena covid ini kan cadar Gak begitu diributkan lagi Iya betul Iya betul Ini bentuk cadar Yang Apa Model lain aja ya Kalau mau Mau lihat Secara esensial ya Nah Ini Kalau lah memang begitu Kira-kira apa sih Langkah-langkah hukum Yang kemudian Bisa dilakukan Kan sekarang Sudah banyak juga Beberapa daerah yang bersuara ya Iya Protes dan segala macem Nah Saya pikir Supaya tidak muncul kegaduhan Secara hukum nih Apa yang bisa dilakukan Kalau saya melihat Ini kan bisa direview oleh sekutif juga Sebelum Pak Pak Menjawab itu Pertama Kalau dia patuh ya sudah Ikuti Iya Lalu Adersatnya itu Gubernur, Bupati, Wali Kota Silahkan evaluasi seluruh peraturan itu Iya Dan mungkin kumpulkan masyarakat Apa Stakeholder terkait Ini ada SKB Kita akan patuhi Kita akan revisi peraturan-peraturan Itu kalau begitu Kalau seandainya terjadi penolakan Nah Tadi Pak Pami lakukan satu Executive Review ya Iya Bisa Oleh siapa Ya bisa Ini disampaikan ke Presiden Sobat Presiden ini bisa Mengevaluasi Karena kan Ini kan Anak Buh Presiden semua yang bikin Dan itu sudah sering kejadian Ya Menterinya bikin peraturan Tiba-tiba viral Kita tunggu aja nih Pak Jokowi nanti akan mencabutnya Itu harapannya Executive Review ya Executive Review Oke Ya paling tidak ya Dengan Presiden Mesti memberi Batas yang jelas Arahan yang jelas Mengenai batas mana Yang bisa diintervensi Atau dibatasi oleh negara Mana yang tidak Ini menurut saya Sekali lagi ya Ini terlalu jauh Dia masuk untuk Melampaui Ranah yang satu Dari secara ideologi negara kita Pancasila Sila pertama Yang kedua adalah Tujuan pendidikan Yang ketiga adalah Peran agama Dalam konteks pendidikan Agama itu penting Pendidikan itu kan untuk Bagaimana orang paham Dengan agama juga Karena melalui agama lah Orang bisa Menjadi seorang pribadi Yang bertakwa Sehingga Kalau akan dibatasi Cukup sampai di Yang tempat Yang batas yang tadi itu Bahwa Tidak boleh ada Pemaksaan Kewajipan Ataupun arahan Ataupun dalam bentuk lain Yang kemudian Menyebabkan peserta didik Yang menurut Kehakinan agamanya Dia tidak mau Tidak boleh Sampai disitu saja Tapi kalau Apa namanya Seragam itu Diterapkan Bagi orang Bagi peserta didik Yang kemudian Memang secara agamanya Memang ada kewajiban Seperti itu Kan tidak ada masalah Oke Tapi ada juga nih Pak Pami Ada satu Temuan juga katanya Mereka kira terpaksa Menggunakan Pakaian tertentu itu Karena supaya Tidak terlihat Berbeda dari yang lain Nah yang begini kan Juga penting diperhatikan Kan begitu Misalnya Di sekolah itu Hanya satu dua orang saja Yang berbeda Ya Itu kan secara Psikologis mungkin Dia akan merasa Ini juga dong Menjadi tidak nyaman juga Kalau itu yang di Ya Ini kan Soal nyaman itu kan Soal kembali ke nilai Misalkan kalau Teman-teman Islam Dia mesti pakai apa Pakai Jilbab Misalkan yang perempuannya Kemudian Yang non muslim Apakah itu Kristen Apakah Hindu Apakah Buddha Bagi mereka tidak Itu kan Kehakinan agama Lalu mereka bawa ke sekolah Lah kok Kenapa mereka menjadi Merasa tidak Tidak perlu Karena itu Kehakinan agamanya Ya kini itu Jalankan itu Jangan merasa risih Asalkan tidak boleh Ada bully Itu yang Itu hal yang Harus dicegah Di sekolah Di sekolah Itu yang Perlakuan tetap harus sama Ya Pancaras kan kita Juga punya kok Mahasiswa Ya kita di kampus lah Ya di kampus Ada siswa kita yang Islam Ada siswa kita yang Kristen Biasa aja kok Biasa aja Justru Begitu dia lihat perbedaan Itu dia muncul ini Ya benar Daripada kemudian Semuanya menjadi Seperti Islam Atau semua seperti Non Islam Nah itu yang tidak bagus Jadi pura-pura semua Tapi lihatlah Betul Ya udah ada pake ini Jadi kan justru Melihat oh ya Ada perbedaan Ya kan bisa juga Yang Islam akan melihat Oh ini ya teman-teman yang Muslim Ya kita harus memahami Dia seperti itu Nilainya begini Ajaran agamanya begini Bagi yang Muslim Oh teman-teman Muslim Memang begitu Itu ajaran agama Kan tidak masalah Artinya disitu Membangun sekaligus Nilai saling memahami Bagaimana dia paham Oh ini ajaran agama ini ya Oh ini Silahkan Dia saling memahami disitu Jadi Jangan kemudian Untuk apa Tidak boleh kita nih Semu ya Pemahamannya itu Semu Saya kira kalau yang tadi itu Karena faktor Merasa risih Setelah macam Berarti dia tidak yakin juga Dengan nilai agamanya Kecuali kalau yang tadi itu Ya peran sekolah adalah Jangan sampai ada Sekolahnya juga Gurunya juga kan Seperti kemarin Bikin penyataan Sebenarnya juga Tidak pas juga Ya tidak boleh Dia mendiskriminasi Tidak boleh Dia memperlakukan Apa namanya Mengucilkan Itu tidak boleh Tetap semuanya Harus diperlakukan sama Jadi disinilah kita Sebenarnya belajar Untuk bagaimana Yang namanya Mudrat dalam beragama Keberagaman itu Kan disitu ya Ya munculnya Keberagaman itu Karena berbeda Yang tadi itu Nah jadi sikap Mudrat itu Harusnya muncul disini Termasuk Beragam juga Ada era mengatur Ya kalau Kalau kayak gini Berarti yang dibuka itu Ya sudah Tidak usah diatur Akhirnya apa Berarti kan Membiarkan Misalkan anak-anak muslim Misalkan Dia Apa namanya Yang mestinya Diajarkan dulu Untuk mematuhi Nilai-nilai agamanya Dibiarkan Untuk apa gunanya Oh supaya Kesannya itu adalah Oh ini sama Ini kan hak faraifat Akhirnya yang terjadi apa Mudrat Ya itu Makna mudrat kan Tidak disana Jadinya kan Kalau itu target Mudratnya adalah Yang tadi itu Kalau untuk konteks Bahwa Tujuannya Supaya Supaya Apa namanya Ada yang Nah muslim Dia gak pakai Jilbab Misalkan Islam yaudah Lepaskan aja Yang ada yang berjilbab Ada yang tidak Misalkan Berarti kita kan Yang tadi itu Pendidikan Tidak berkonstribusi Untuk mendorong dia Menjadi orang Yang betul-betul Menjalankan Sarihan agamanya Padahal tujuan pendidikan Salah satunya itu Membentuk peserta didik Yang bertakwa Ya saya ingat betul itu Bung Bami Kita itu kan dibilang Makanya ini kan Kementerian pendidikan Bukan pengajaran Ya Betul Pendidikan Begitu bicara pendidikan Kan bukan hanya bicara Transfer of knowledge saja Tapi transfer of etik Transfer of moral Dan segala macam Itu pendidikan Makanya tenaga pendidik Bukan tenaga pengajar Oke Baik Eksekutif review Kalau tidak juga Bisa juga Judisia review Judisia review Ya memang Yang bisa di Judisia review itu kan Peraturan Saya kira tidak ada masalah juga Kalau itu Di makam agung Bisa Jadi ada dulu Beberapa SKB Ya bagi pemda yang keberatan Atau guru Peserta didik Makam agung sih agak Agak longgar Dia menerjemahkan Walaupun Asalkan rekeling dia Dia berjudul keputusan Tapi kalau Isinya itu Ada Bau-bau Mengatur Dari link itu Biasanya Saya ingin betul itu Keputusan bersama Ketua Makam agung Dengan KAY Terkait kode etik Hakim Kalau tidak salah saya Itu kan di uji juga Yang SKB itu ya KAY itu KAY itu kode etiknya Oke Itu artinya ada Judisia review Silahkan ajukan ke Makam agung Itu solusinya Bagi siapa Ya mungkin ada daerah Yang kemudian Daerah peserta didik Ataupun sekolah Yang merasa Daripada berkuar-kuar ribut Yang bikin gaduh Kita coba Tepu upaya hukum Mungkin secara Komunikatif Ini soal gaduh Sekarang itu kan Memang sedikit Yang apa ya Kritik saya terhadap Pola kita hari ini Menghadapi masalah ya Jalannya itu kan Selalu diviralkan Ini masalah diviralkan Ini bedanya dengan ABCL ini Tidak menjadi viral kita Beda dari ABCL ini Kita selalu Mengundang tersumber Yang pas Mudah-mudahan Kontennya bisa mengimbangi Hal-hal yang kemudian Ngambang itu Dan mudah-mudahan BCL tidak Menjadikan tambang-ngambang Ya silahkan Terus Ya jadi Mestinya Yang jalan Jalan Menyelesaikan Masalah-masalah Seperti ini Tidak ada jalan Sebaik berdialog Oke Apa namanya Kalau selalu Kita mengedepankan Aspek Oh ini Kampen yang lebih Di Apa namanya Viral yang lebih Atau Dianggap Pemerintah anti agama Tidak boleh juga ya Iya Tidak pas juga Seperti itu Kita kan Menyampaikan kritik itu Proporsional saja Lalu kemudian Kalau memang ada masalah Misalkan di sekolah Sampaikan aja Keberatan Bisa Tanpa harus Misalkan Semuanya harus diributkan Ke media Ini dan sekolah masyarakat Saya juga ini menarik nih Bung Bami Ini kan Kita ini kadang Terlalu cepat Bikin labeling juga ya Begitu Sekab ini Hati-hati juga Langsung label Langsung label Ah ini negara Anti agama Semua macam Tapi ada meme juga Meme kemarin itu Giliran masalah wakaf Pake agama Giliran masalah pendidikan Gak boleh Kita kan tidak sedang Melebeli Kita hanya memberi Review Secara akademik Barangkali Baik secara bentuk hukum Maupun Subsansinya Itu pancar les Dan kita kasih solusi kan Dialog Executive review Kalau mau Ya kalau memungkinkan Mendikbud Kemudian Mengevaluasi lagi Memberi batas Yang lebih jelas Apa yang Dimana sebetulnya Batas yang tidak Dibolehkan itu Itu kan jauh lebih baik Dibandingkan Sekarang Dengan Apa namanya Ranah yang sudah Terlalu jauh Mengurangi Peran Ataupun Nilai-nilai agama itu Dalam dunia pendidikan Itu sudah Tidak tepat Dalam konteks Pendidikan kita Jadi ini bukan hanya Sekedar bicara seragam Tapi kita harus lihat Di belakang seragam itu Ada nilai yang Mau didorong Dalam rangka Mencapai tujuan pendidikan kita Sebenarnya lebih besar lagi Betul Saya pikir itu saja Luar biasa Terima kasih Sama-sama Bung Kairul Pahmi Saya senang melihat Bicara ini Kenapa? Karena backgroundnya hukum Kemudian aktif di Isu HAM juga Pemilu Alumni pesantren Jadi Lengkap lah ya Ketimbang saya Yang kemudian ya Bukan bisa bertanya Terima kasih Bung Kairul Pahmi Saudara saya Mudah-mudahan ini bermanfaat Bicara semua Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Salam sehat selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati